sibuknya layanan pengaduan ini dan kita terus menambahkan anggota untuk memastikan kita bisa melayani atau tidak jauh lah harinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk pembunuhan kebutuhan gulu terus kita lakukan termasuk lakor yang akan kita lakukan besok dengan KEM Degri dan semua anggota Panselnas, KEMENQ. Terkait kebijakan anggaran, kita terus berkoordinasi dengan KL terkait untuk memastikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K alokasi APBN diperhitungkan melalui DAU. Terkait dengan kebijakan formasi afirmasi seleksi untuk guru-guru PJOK, Kesenian, Basa Derah, dan PK. Memberikan kesempatan yang sama afirmasi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti ASN P3K dan afirmasi nilai guru di atas 35 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas. Mungkin itu dulu, Mas Menteri saya kembalikan ke Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Iwan. Dan apresiasi saya, Mas Iwan ini mengerjakan program P3K ini paralel dengan program guru penggerak, paralel dengan revitalisasi PPG program kita, semuanya di saat yang sama. Jadi saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa untuk bisa mencapai sampai 300 ribu, Mas Iwan, yang menjadi P3K. Jadi poinnya Bapak Ibu, kami menginginkan bantuan dari Komisi 10 untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat, terutama yang isu formasi. Kalau semua Pemda telah mengajukan formasi yang kita inginkan sesuai dengan target kita, kita tidak akan ada yang namanya lolos passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi. Pasti semua yang lolos passing grade langsung menjadi P3K. Dan sekarang sudah sangat jelas, surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar, bahwa uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci. Sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain hanya untuk itu, hanya untuk P3K. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran yang sudah dikunci itu. Karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi mohon Bapak Ibu dalam sosialisasi ke masyarakat dan juga ke masing-masing Pemda ini bisa ditekankan, itu akan sangat membantu konstituen Bapak Ibu di masing-masing dapil. Dan poin saya yang terakhir adalah untuk mengulangi lagi, bahwa posisi kami sangat jelas di sini, kami berada di sisinya guru honorer, yang merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu dan juga tidak harus mengambil tes lagi. Jadi itulah permintaan kita terhadap perubahan yang kami ajukan kepada Panselnas. Saya harap ini bisa ada titik temunya dan bisa kita memberikan keadilan bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade di dalam sekolahnya masing-masing. Terima kasih untuk berikutnya, kita akan masuk bagian pagu dan realisasi anggaran, capaian kinerja Kemendik Butristek tahun 2021 dan juga program kerja Kemendik Butristek. Ibu Sekjen, saya persilakan.